Saat diperiksa polisi beberapa hari yang lalu, bapak kandung yang tega mencabuli anaknya sendiri di Kecamatan Teluk Ramad, Kabupaten Sambas, akhirnya mengakui semua kejahatan asusilanya. Lelaki berinisial D ini pun menyesali perbuatan bejat yang dilampiaskan kepada anak kandungnya. Kapolsek Teluk Ramad, Ibda Eko Zainuddin mengatakan, korban yang merupakan anak kandung dari bapak cabul serta ibu korban sudah dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan. Korban sendiri kemarin sudah kita mintai keterangan tambahan, kemudian juga sudah dilakukan pendampingan dari KPPA di Kalbar dan sudah dilakukan pendampingan psikologi berikut pemeriksaan kesehatan. Bahkan kemarin korban beserta orang tuanya dijemput di bawah ke Pontianah. Kalau untuk kakaknya sendiri dari hasil pemeriksaan baru apa memang benar dulunya pernah ya percobaan lah boleh dikatakan waktu si kakak ini masih ya berusia di bawah umur juga sebelum yang bersangkutan menikah. Tapi belum sampai kejadian sampai terjadi hubungan layaknya soalnya sih belum pernah, tapi kalau sifatnya percobaan sudah pernah dilakukan oleh si pelaku ataupun bapak kandungnya ini. Dari hasil pemeriksaan terhadap kakak korban yang dulu masih di bawah umur juga mengakui pernah dilakukan dengan sifat percobaan oleh bapak kandungnya sendiri. Namun beruntung dia bisa mengelak atau ditolak. Adanya penolakan tersebut, tersangka yang merupakan bapaknya ini selalu memberikan ancaman untuk tidak memberitahukan atau melaporkan kepada ibunya. Korban dan orang tuanya dilakukan pendampingan oleh KPPA Dikalbar untuk dijemput dan dibawa ke Pontianak untuk penanganan psikologi dan pemeriksaan kesehatan. Diketahui sebelumnya, kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh bapak kandung kepada anaknya sendiri ini terjadi di desa Teluk Kembang, kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!